Intro Sabar akan memberikan kekuatan yang dinamakan kekuatan tolak balah Jadi seseorang yang bersabar itu oleh Allah akan dihindarkan segala bentuk malapetaka dan segala bentuk musibah Jadi orang yang terjerat utang itu biasanya kepleset orang sabar Orang sabar yang pamer, orang sabar yang walimahan sederhana Ojo, gak bisa, sederhana, aku komentarnya orang piye ini Orang sabar, milih piye ya, milih utang, apa milih sak? Sabar, ini sabar aja loh, undangan ini kayak mampu ngundang orang satus Yopi, 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 yopi gawai negeri mas Kalo kan kenalan ini aja Ya wih, sekarang milih sabar, apa milih utang? Kalo balik ini malih, milih sabar, apa milih? Sekeban ter bu? Milih sabar, apa milih? Jadi segala bentuk malapetaka itu salah satu bentuknya adalah memang kurang sabar malah petaka rumah tangga pasti diantara salah satunya tidak sah sabar hilangnya kenikmatan itu juga karena tidak sabar, maka berhati-hati ibu-ibu dan bapak sekalian kalau jiwa kita tidak kuat maka kita gak akan mendapatkan dunia ini seperti sorga itu anggil hati kita kalau gak stabil itu sulit untuk menemukan sorga dia buju ayu, emosiannya buju ini kata ayu gak? gak ayu dia buju ini ganteng tapi yang ini muring-muringan itu sepotan-tanan kesabaran hakikatnya adalah tolak bala dari segala macam musibah maka orang yang banyak marah terlalu cepat menyimpulkan terburu-buru dalam membuat keputusan kemudian terburu-buru dalam berkomentar itu akan dekat dengan musibah-musibah dan malah petaka jadi sabar adalah menjadi tolak bala terburu-buru dalam selamat menikmati Terima kasih.